Gimana caranya mencari usia sesuai dengan tanggal lahir Hai teman-teman jadi balik lagi bersama saya di tutorial Excel dan di video kali ini saya akan mencoba bagaimana caranya mencari sebuah usia sebuah usia jadi kita akan mencari usia dengan beberapa cara disini kita menggunakan tiga cara ya ya teman-teman silahkan cari yang paling mudah atau sesuai dengan kebutuhan teman-teman nah mencari usia ini biasanya itu ditentukan tanggal sekarang ya batasnya misalkan tanggal sekarang adalah tanggal 25 bulan 9 tahun 2018 nah disini saya memiliki sebuah tabel teman-teman oke yang pertama yaitu ada kolom nama kemudian tanggal lahir dan ini adalah cara satu cara dua dan cara tiga kita akan bahas ketiga cara ini dengan tiga rumus yang berbeda teman-teman oke nah jadi menghitung usia ini banyak sekali dibutuhkan teman-teman ketika misalnya cara memanipu apa merekap ya merekap data pemilih kemudian ada juga misalkan menghitung usia siswa dan usia pegawai misalkan dan sebagainya yang penting material ini yaitu bagaimana caranya mengetahui usia sesuai dengan tanggal lahir yang ada ya oke teman-teman cara yang pertama kita langsung saja cara yang pertama itu adalah cara yang biasa yaitu pengurangan antara tanggal sekarang dengan dikurangi tanggal lahir teman-teman seperti itu ya nah disini rumusnya yaitu sama dengan oke kita yang menggunakan cara pertama ya tanggal sekarang teman-teman bisa menggunakan tanggal sekarang itu misalkan saya tuliskan disini ya misalkan tanggal 25 bulan 9 tahun 2018 oke seperti ini oke kemudian dikurangi dikurangi tanggal lahir disini berarti D berapa ini D3 teman-teman oke seperti ini D3 kemudian teman-teman dibagi 365 hari oke karena 1 tahun dalam Excel itu dibentuk atau jumlahnya itu 365 hari ya teman-teman ini adalah 36,15616 oke seperti ini teman-teman nah teman-teman ini ada koma ya tapi sebelum kesini juga teman-teman bisa menggunakan fungsi today ya di sini oke saya coba di sini today itu adalah hari ini jadi kalau misalkan besok digunakan lagi maka teman-teman menuliskan disini adalah tanggal sekarang ya tanggal tanggal sekarang misalkan tanggal 25 gitu dan sekarang menggunakan today seperti ini teman-teman jadi kalau misalkan besok itu akan berubah lagi kira-kira seperti itu oke saya enter hasilnya adalah 36,15616 nah teman-teman disini adalah yang kita cari yang kita butuhkan hanya 2 digit di kiri ya 36 maka teman-teman disini kita gunakan integer ya oke jadi kita edit disini kita tambahkan merumusnya integer yang ini oke seperti ini kemudian teman-teman tutup kurung disini kemudian enter kemudian yes oke kita cek oh iya sih seperti ini ya teman-teman di depannya harus tambahkan kurung ya seperti ini kemudian disini kemudian disini kita enter hasilnya berapa ini 521900 oke kita cek ini nah teman-teman disini ada kesalahan ada kesalahan sebenarnya jangan disini buka kurungnya yaitu disini teman-teman ya karena integernya yang ini ya kita tutupnya yang ini jadi kita merubah kita mencari 2 digit di kiri ya kita enter hasilnya seperti ini kita coba formatnya jangan custom teman-teman kita general saja oke hasilnya 36 oke teman-teman kita drag ke bawah seperti ini kita sudah dapat hasilnya yaitu usianya 36 ada 28 28 ya 27 27 sampai 27 oke itu cara yang pertama teman-teman kita gunakan yaitu pengurangan tanggal sekarang dikurangi tanggal lahir tapi dibagi dengan 365 oke kita lanjut cara yang kedua teman-teman nah cara yang kedua itu kita gunakan fungsi year frame ya year frame ya atau sama dengan year frame ya seperti ini teman-teman oke kita coba lihat disini adalah star dead nah star dead itu kita gunakan to die ya oke to die seperti ini jangan lupa kurungnya ini dua to die alias tanggal sekarang oke oh sorry sorry ya ini bukan ini yang rumus yang ini ya teman-teman kita gunakan your frame kemudian disini kita ambil tanggal akhirnya disini oke seperti ini kemudian dikurangi now ya atau today atau now ya sama saja ya oke seperti ini selanjutnya kita tambahkan disini adalah aktualnya yang us ya kita yang gunakan 360 hari oke maka disini teman-teman tambahkan nol kemudian enter usianya juga 36 hasilnya ya nah disini teman-teman masih sama yaitu ada komanya jadi teman-teman harus menghapus koma ya di sebelah kanan di belakang koma gitu kira-kira seperti itu ya kita gunakan kalau ini menggunakan integer teman-teman namun kita disini gunakan namanya apa ya kita bulatkan ke bawah dengan guna dengan rumus round down seperti ini oke seperti itu nah seperti ini selanjutnya kita tambahkan nol saja disininya kemudian enter yes nah hasilnya juga 36 kita drag ke bawah dan hasilnya sudah sama seperti ini teman-teman oke jadi cara kedua yaitu menggunakan fungsi year phrase ya kemudian sini kita pembulatan round down oke kira-kira seperti ini teman-teman lanjutkan kita kita coba yang cara yang ketiga teman-teman cara yang ketiga itu kita menggunakan rumus fungsi date if ya sini oke seperti ini date if ya data if ya seperti itu teman-teman ya selesai bacanya seperti apa yang penting tulisan seperti ini date if oke kita kurung buka kemudian teman-teman kita ambil tanggal akhirnya sini oke kemudian kita pilih now seperti ini nah itu now itu tanggal sekarang oke selanjutnya teman-teman teman-teman di sini kita tambahkan di sini kita tambahkan satu ya tambahkan satu kenapa satu di sini kita ambil satu itu adalah penggunaan year frame ya satu eh sorry lah apa ini Oh bukan satu teman-teman ini adalah formatnya harusnya format ya bukan satu disini kita gunakan yay atau year seperti ini kita enter hasilnya 36 teman-teman oke sama ya jadi hasilnya 36 cara 1 cara 2 cara 3 oke seperti ini selanjutnya kita drag ke bawah apakah sama ini sudah sama ya teman-teman ini sama 27 28 36 oke dan ini adalah kalau mengambil tahun ya teman-teman kadang-kadang kita butuh juga berapa bulan gitu nah misalkan tanggal 8 bulan 8 tahun 82 itu kira-kira berapa bulan sih kalau misalkan sampai bulan sekarang bulan 9 gitu nah coba kita coba tambahkan di sini ya kita coba tambahkan misalkan cara keempat lah sebenarnya cara ketiga juga boleh tapi ada misalkan misalkan ada seperti ini ya kita buat sini kemudian sini oke cara ketiga itu kita ambil bulan di sini kita ambil sama dengan detip oke seperti ini detip kemudian kurung buka kita ambil tanggal kalau akhirnya yaitu sini oke kemudian now sini oke tanggal sekarang dikurangi eh dikurangi apa titik koma ya itu sekarang kita buat bulan maka bulannya itu kita tambahkan your mon atau ym oke seperti ini kita enter hasilnya adalah satu bulan ya jadi ada 36 tahun satu bulan oke kita tarik ke bawah jreng nah seperti ini ya oke yang ini usianya 28 tahun 7 bulan kalau yang ini kan enggak ada bulannya ini kita bisa gunakan fungsi detip itu untuk menampilkan bulannya satu selisih bulan dari pembulatan ini ya dari tahunnya nah kira-kira seperti ini coba perhatikan yang tanggal 25 bulan 9 91 sekarang tanggal 25 bulan 9 2018 nah ini 27 tahun 0 bulan seperti itu teman-teman oke lalu bagaimana kalau misalkan kita hitung selisih harinya nah disini teman-teman bisa tambahkan hari teman-teman sini tambahkan hari jadi rumusnya yaitu sama dengan dead if oke seperti ini kurung buka kemudian kita ambil tanggal akhirnya kemudian kita tambahkan now hari ini ya kemudian kita tambahkan disini adalah Monday md oke 17 hari Oke seperti ini kemudian kita tarik kesini straight nah seperti itu ya ini sama dengan yang apa namanya yang 25 bulan 9 itu 0 bulan 0 hari ya 20 27 tahun 0 bulan 0 hari Oke jadi seperti ini ya teman-teman nah lalu bagaimana kalau misalnya kita gunakan atau tambahkan atau gabungkan misalkan 36 tahun 1 bulan 17 hari kira-kira seperti itu ya Nah kita coba disini rumusnya saya hapus dulu oke kita buat disini rumusnya yaitu dead if oke seperti ini kemudian ambil tanggal akhirnya kemudian setelah itu hari ini now oke seperti ini selanjutnya selanjutnya karena kita akan menambahkan disini maka kita tambahkan fungsi n ya nah disini fungsi n kemudian tahun oke seperti ini kita enter nah sini adalah 36 tahun kita tarik seperti ini gimana kalau misalkan 36 tahun sekian bulan sekian hari ya nah teman-teman tinggal edit saya disini oke sini nah teman-teman disini kita spasi ya kita tambahkan juga fungsi dead ifnya dead if oke seperti ini kemudian ambil tanggal akhirnya kemudian pilih now kita ambil hari ini ya kemudian disini ya kemudian disini bulan itu yaitu ym ya year mon kemudian tutup kurung oke seperti ini kita coba enter hey ada tambah lagi teman-teman mon sini tambahkan karakter bulan ya n kemudian bulan oke nah hasilnya seperti ini teman-teman 36 tahun satu bulan oke kita tarik seperti ini teman-teman nah kita lebih-lebih apa namanya lebih lengkap ya ada tahun ada bulan lalu bagaimana kalau menambahkan harinya misalkan sisa harinya berapa sih 36 tahun satu bulan berapa hari gitu nah teman-teman tinggal edit disini kemudian kita tambahkan lagi fungsi n kemudian sini eh dati lagi ya dead if if kemudian kita ambil tanggal akhirnya kemudian kita pilih now kemudian disini kita tambahkan eh apa namanya tadi itu bulan kalau bulan itu ym namun kalau untuk hari itu md ya ini adalah mon ini adalah day seperti ini kemudian tambahkan juga disini hari oke kita enter hai ada kesalahan sini kita cek nah ini bulan kemudian dead if d3 now koma md monday kemudian n hari nah disini ada kesalahan apa ya oke hasilnya enam kita cek lagi dead if oke dead if d3 now year monday ini terus bulan d3 ini dead if juga d3 now md oh sini ada tutup teman-teman ada kurang ya ada keliru disini harus ditutup dulu kemudian enter kecek nah sini seperti ini ya kecek oke 36 tahun satu bulan 17 hari nah ini penggabungan rumus ya teman-teman teman-teman oke saya tarik hasilnya seperti ini nah 27 tahun 1 bulan 8 hari yang ini 27 tahun 3 bulan 0 hari kita coba disini 27 tahun 0 bulan 0 hari oke seperti itu teman-teman ya Nah kalau disini teman-teman juga bisa kita menambahkan disini ada tambahan disini tinggal pakaian saja teman-teman kemudian misalkan tahun itu ya nah ini 36 tahun itu oke nah selain fungsi n juga teman-teman bisa gunakan fungsi koncatinete ya koncatinete oke seperti ini kemudian disini kemudian disini koma kemudian tambahkan tahun oke seperti ini kemudian enter nah hasilnya seperti ini 36 tahun oke ada ada yang menggunakan n ada juga yang menggunakan rumus tambahan ya koncatinete koncatinete nah ini untuk penggabungan ya sini juga bisa tambahkan terserah mau mau fungsi n atau koncatinete ya n kemudian disini setahun oke seperti ini hasilnya seperti itu oke teman-teman kira-kira seperti ini ada tiga cara ada empat cara ini yang untuk menggabungkan tetapi rumusnya hanya tiga cara disini yang pertama yaitu fungsi pengurangan biasa dengan integer 365 yang kedua kita gunakan yaitu year Frank dan yang ketiga kita gunakan fungsi dead if Oke teman-teman kira-kira seperti ini teman-teman semoga cara ini bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan sesuatu atau mengolah data di Microsoft Excel dan akhirnya kalau misal video ini bermanfaat silahkan untuk di like teman-teman kemudian bagi kalian yang baru menemukan channel ini silahkan di subscribe kemudian tekan tombol loncengnya dan akhirnya sampai bertemu kembali di video berikutnya selamat menikmati menikmati kemudian Terima kasih telah menonton!